Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa marhaban Kali ini kita akan membahas tentang struktur kalimat yaitu na'ad dan man'ud Ini adalah pelajaran kelas 7 Madrasah Thanawiyah pada halaman ke-38 Taib Na'ad adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya Sedangkan man'ud adalah kata yang disifati Kita fahami dulu ya Na'adnya itu adalah sifat kata yang ada di depannya Na'ad adalah sifat atau karakter Lalu man'ud Man'ud ini adalah benda yang diberi sifat atau karakter Benda yang diberi sifat atau karakter Jadi Man'ud dulu baru na'ad sifatnya Jadi kan bendanya dulu baru disifati seperti itu Contohnya Ini adalah Kita bahas di bahasa Indonesia dulu ya Ibrahim adalah siswa Yang rajin Di sini Di kata kalimat ini Yang merupakan na'ad atau merupakan sifat adalah rajin 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 itu kan sifatnya atau karakter seseorang Dia adalah seorang yang rajin gitu ya Rajin ini adalah na'adnya Sedangkan yang diikutinya adalah Benda yang diberi sifat atau man'udnya adalah Tilmid Di sini dijelaskan Ibrahim 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 Ini muptadak Yang kemarin kita sudah bahas Yang kita bahas adalah Man'ud Man'ud dan na'ad Na'ad dan man'udnya Jadi yang Sifatnya itu adalah rajinnya Sedangkan yang memiliki sifat tersebut adalah Siswa Maka Man'udnya adalah siswa Sedangkan na'adnya Atau sifatnya adalah Nasid Bayi bisa difahami ya Yang kedua Fatimatu Tilmidhatun Nasidhatun Fatimah Tilmidah Siswi Nasidhatun Yang rajin Di sini Terdapat Tilmidhatun Dan Nasidhatun Kenapa Yang diatas itu Nasidhatun Sedangkan yang dibawah Nasidhatun Karena Sifat Itu Yang memiliki sifat Atau benda yang diberi Sifat karakter tersebut Merupakan Mu'annath Atau perempuan Ya ini ada taknya Sehingga Na'adnya Atau sifatnya Dia Bentuknya adalah mu'annath juga Nasidhatun Fatimah Tilmidhatun Siswi Yang Nasidhatun Yang rajin Sehingga Dapat disimpulkan Tilmidhatun Artinya siswi Itu adalah Man'otnya Yang Memiliki sifat Sedangkan Nasidhatun Adalah Sifatnya Artinya adalah Rajin Toib Catatan Dalam bahasa Indonesia Na'ad diposisikan Dengan terjemahan Kata yang Kalau di Bahasa Indonesia Biasanya Sifatnya Itu Ada yang Yang rajin Yang indah Yang cantik Yang bersih Dan sebagainya Ini adalah Sifatnya Dari barang tersebut Saya punya mobil Yang bagus Ini mobil Mobil adalah Man'otnya Yang memiliki Sifat bagus Nah Na'atnya Adalah yang bagus Faruk Adalah Siswa Yang rajin Man'otnya Adalah siswa Sedangkan Na'atnya Adalah yang rajin Ini Kalau Dibahasa Arabkan Saya Memiliki Saya Punya Indi Lalu Mobil Sayarah Yang Bagus Bagus Apa Bisa Jamil Indi Sayaratun Jamil Tayyip Faruk Faruk Siswa Tilmidun Nasyidun Tayyip Na'at harus Sesuai Dengan Man'ot Dari Sisi Jenis Kelaminya Mudhakar Dan Mu'anad Nah Disini Tadi Kita Juga Sudah Mempelajari Na'at itu Harus Sesuai Dengan Man'ot Na'at Yang ini Harus Sesuai Dengan Yang Yang Man'ot Ya Yang Mempunyai Sifatnya Jadi Sifat itu Harus Sesuai Dengan Yang Mempunyai Sifat Kalau Man'ot Nya Itu Perempuan Maka Sifatnya Juga Harus Perempuan Seperti Itu Tayyip Bisa Difahmi Semoga Bisa Difahmi Dan Berkah Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh